Bangka Belitung memang terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Daerah yang sempat menjadi lokasi syuting Laskar Pelangi ini juga menyimpan beberapa fakta unik seperti memiliki bebatuan granat yang berusia ratusan tahun hingga penghasil lada terbesar. Oleh karena itu, berikut merupakan beberapa fakta unik Bangka Belitung yang tak jarang orang ketahui. Pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Siapa yang belum mengetahui jika Bangka Belitung juga pernah menjadi ibu kota? Menurut, de facto, pangkal pinang pernah menjadi ibu kota selama tujuh bulan di tahun 1949. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Agus Salim diasingkan ke Wismarangga yang berada di Muntok, Bangka Barat pada tanggal 5 Februari tahun 1949. Dari sanalah secara de facto pimpinan dipindahkan ke Bangka. Wah keren ya gan Bangka Belitung pewarna menjadi ibu kota. Pemakaman Tionghoa terbesar. Jika berkunjung ke Bangka, di sana terdapat beberapa pemakaman dari etnis Tionghoa. Berbeda dari makam biasanya, nisan pada pemakaman tersebut dicet dengan berwarna-warni. Makam tersebut juga memiliki luas sekitar 27 hektare. Salah satu makam terbesar di sana yaitu kuburan Cina Sentosa yang berada di pangkal pinang. Kabarnya makam terbesar itu dibangun sejak tahun 1935. Wah bisa jadi dibilang makam tertua ya gan di Bangka Belitung. Penghasil lada terbesar. Selain sebagai penghasil timah, Bangka juga merupakan daerah penghasil lada terbesar di Indonesia. Hampir 80% perdagangan lada di seluruh dunia berasal dari daerah Bangka. Anda akan melihat kebun lada yang terpampang di sepanjang jalan, setiap warga Bangka Belitung pasti memiliki kebun lada. Kubangan air yang besar di atas permukaan tanah. Hal yang unik selanjutnya di Bangka adalah terdapat beberapa kubangan besar di atas permukaan tanah. Hal ini disebabkan karena permukaan tanah di sana tidak rata dan ditambang, daerah tersebut juga merupakan bekas area tambang, jadi membentuk sebuah beberapa kubangan yang besar-besar. Pemandangan kubangan tersebut bisa dilihat dari daerah dataran tinggi di wilayah tersebut. Batu granit yang berusia 65-200 juta tahun. Tidak aneh lagi jika Bangka merupakan daerah yang memiliki banyak batu granit. Namun tahukah bahwa bebatuan granit tersebut bisa mencapai usia 65-200 juta tahun? Menurut hasil penelitian, bebatuan granit tersebut merupakan hasil pembekuan dari magma yang sifatnya asam. Batu tersebut memiliki 65% kandungan silika yang tinggi. Terasi Bangka Yanggo International. Salah satu ciri khas makanan di daerah tersebut adalah terasi yang berwarna hitam. Makanan tersebut ternyata terbuat dari udang rebon. Jangan salah, terasi di sana juga sudah mendunia. Terbukti dengan banyaknya orang asing yang membeli terasi tersebut sebagai buah tangan. Lempah kuning makanan khas Bangka. Wah kalau yang satu ini tidak diragukan lagi kan? Jika Anda datang ke Pulau Bangka Belitung jangan lupa mencicipi makan khas yang satu ini ya gan? Lempah kuning atau lempah nanas merupakan masakan yang umum di Pulau Bangka. Lempah kuning merupakan sup ikan dengan buah nanas. Rasa masakan ini pedas dan biasanya disantap dengan nasi. Bahan pembuat lempah kuning dapat menggunakan ikan, ayam, maupun daging sapi. Gimana gan menurut kalian Pulau Bangka Belitung? Banyak sejarah dan makanan khasnya dan wisata yang indah bagaikan surga. Jangan lupa untuk berkunjung di BNK Belitung ya gan?